Kelompok pemuda ini benar-benar tahu cara bermain, mereka memutar botol anggur. Untuk bermain kebenaran atau tantangan. Giliran pertama beralih ke Rain. Gadis berbaju putih bertanya apakah dia akan memilih kebenaran atau tantangan. Rain dengan pengecut yang tidak berani memilih tantangan, jadi dia hanya memilih kebenaran. Gadis itu mendekatinya sambil membisikkan sesuatu dan merobek selembar kertas dari majalah. Bertanya di antara orang-orang di sini, dengan siapa dia paling ingin tidur. Lalu suruh dia memberikan secarik kertas itu kepada orang tersebut. Rain ragu-ragu sejenak lalu menyerahkan kertas itu kepada Liz. Semua orang terkejut karena Liz sudah punya pacar. Dan dia juga duduk di sana, pacar Liz jadi iri. Ekspresinya lucu banget, dia menggodanya dan berkata. Kamu, di depanku tapi berani mengatakan bahwa ingin tidur dengan Liz kan? Rain hendak menjelaskan tetapi ditinju, yang lain melihat itu dan segera menghentikannya. Karena pukulan ini akan membawa bencana bagi mereka. Rain memegang hidungnya. Lari kesakitan, Liz merasa sangat malu karena perilaku pacarnya. Jadi dia langsung putus dengannya. Dua bulan kemudian, Rain mengundang mereka ke pesta ulang tahun. Sesampainya di sana, mereka semua kaget. Tidak menyangka bahwa anak paling biasa di kelas, itu adalah anak dari keluarga kaya. Kepala pelayan itu pergi untuk memberitahu mereka bahwa pesta berlangsung di sebuah rumah kecil di halaman belakang. Tidak ada jalan beraspal, sehingga hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Rombongan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Untuk mencapai rumah kayu itu tapi tidak menemukan Rain di sana. Hanya melihat kakaknya David, karena Rain memiliki urusan yang mendesak. Dia akan terlambat sebentar, David mengeluarkan anggur untuk menyambut mereka. Setelah minum dan mabuk, mereka memainkan permainan kebenaran atau tantangan. Setelah bermain beberapa kali, semua orang sangat senang tetapi kali ini David berinisiatif. Untuk memegang botol itu sendiri, lalu memilih kebenaran. David bilang, adiknya sudah meninggal, apalagi meninggal di rumah ini. Setelah mengatakan, semua menjadi tercengang. David bilang ketika dia sedang mengemasi barang-barangnya, sudah menemukan sebuah surat. Berbicara tentang apa yang terjadi pada pertemuan hari itu, baik nama dan foto 5 orang di atasnya. Karena untuk mengetahui penyebab kematian adiknya, David berencana membuat pesta ulang tahun palsu ini. Setelah mengetahui bahwa mereka ditipu, Jack marah dan ingin meninjunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa David juga ahli bela diri. Dengan hanya beberapa gerakan, dia mengalahkannya. Gadis itu hendak menggunakan sebotol anggur untuk memukulnya. Tetapi dimakan kembali oleh tamparan. Si berbaju biru ingin memanggil polisi tetapi... David menembaknya di bagian tangannya. Suara tembakan baru saja terdengar, semua orang menjadi patuh. Eric takut mati jadi dia hanya harus mendengarkan pengaturan David, setelah mengikat empat yang lainnya. Mereka lanjutkan bermain kebenaran atau tantangan, kali ini giliran Jack, dia ragu-ragu dan memilih tantangan. David mendorong keluar dua botol cairan yang berbeda dan meletakkan seorang gadis di bawahnya. Memasukkan dua tabung ke dalam mulutnya, kedua ujung tabung ditancapkan. Kedua botol cairan itu yang satu botol asam, satu botol air. Jika Jack salah memilih Liz akan mati, jika tidak dipilih setelah satu menit. Kedua tutup botol akan terbuka secara otomatis dan Liz akan mati. Akhirnya Jack memilih botol di sebelah kiri, untungnya botol air, setelah minum beberapa teguk air, Liz lolos dari maut. Lanjutkan memutar botol, kali ini giliran David yang memilih kebenaran. Liz bertanya padanya mengapa hanya ada lima mereka, David menjelas bahwa karena di atas meja rain yang ada satu foto. Dimana ada lima dari mereka, yang matanya semua dicoret oleh rain. Jadi merekalah yang paling curiga. Setelah menjawab, dia memutar botol untuk melanjutkan permainan. Giliran si gadis baju biru, dia tidak berani memilih tantangan jadi pilih kebenaran. Tanpa diduga, David bertanya siapa dia ingin membiarkan permainan yang menantang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyebut nama Jack. Pada titik ini, Jack terlalu putus asa. Yang mengatakan bahwa dia memiliki perselisihan dengan rain yang tidak ada terlibat dengan orang lain. Berharap David bisa melepaskan mereka, David menatapnya dan tahu dia berbohong. Jadi memasukkan selang ke mulutnya. Kali ini giliran pria tampan ini untuk memilih. Terakhir kali yang kiri adalah air jadi dia juga memilih yang kiri tetapi tidak menyangka David sudah mengubah posisinya. Jadi kali ini, Jack akan minum asam. Setelah kejang-kejang, Jack berhasil keluar dari game pertama. Saat ini, ada suara di luar, ternyata itu pacar Eric. Agar dia tidak lapor ke polisi, David menjatuhkannya. Dan memberikan pistol kepada Eric yang menyuruhnya untuk membunuh pacarnya sendiri. Liz memanfaatkan ketidakhadiran David, jadi dia dengan cepat melepaskan ikatannya dan melarikan diri, tetapi tidak menyangka dia lari ke rumah David. Di atas terdengar suara, jadi Liz mengikuti suara naik, tetapi yang mengejutkannya. Rain sedang berbaring di tempat tidur yang melihat layar yang merekam adegan yang terjadi di rumah kayu. Rain belum mati. Tetapi karena bunuh diri yang gagal, seluruh orang lumpuh, saat Liz bertanya padanya kenapa. Dia melakukan begitu kepada mereka, pengurus rumah tangga datang dengan pistol. Liz melihat situasinya tidak baik, jadi dia turun ke bawah tempat tidur, lalu menodongkan pisau ke leher Rain untuk mengancam pengurus rumah tangga. Menyuruhnya bergegas keluar. Pengurus rumah tangga juga takut terjadi sesuatu pada tuan muda, jadi dia langsung keluar. Saat Liz ingin keluar, pengurus rumah langsung bergegas masuk. Selama perjuangan, Liz menembak membunuhnya. Ketika dia ingin berlari keluar rumah, David tiba-tiba muncul dan kemudian Liz diseret pergi. Dia membawa Liz ke tempat tidur Rain dan mematahkan lehernya. Membuatnya keluar dari permainan. Saat ini, Eric mendengarkannya dan menjaga keduanya. Tidak peduli seberapa banyak mereka memohon, dia tidak berani melepaskan mereka. Tanpa pilihan lain, gadis itu hanya harus mengelabui Eric untuk mendekatinya, dan kemudian menggigit tangannya. Dan melepaskan ikatannya, dia mendorong Eric ke bawah pada penggaruk, keluar dari permainan. Saat mereka hendak pergi. David mendorong Rain datang, gadis itu mengangkat senjatanya dan membidik David. Tetapi tidak mengenai bagian penting apapun, kemudian keduanya berjuang di lantai. David ditusuk dengan pisau, lalu dia mengambil botol asam untuk bersiap. Memukul kepala David, teriakan kesakitan bergema di seluruh hutan. Ternyata gadis itu yang membuat Rain bunuh diri. Dia sudah tahu identitas Rain sebagai anak kaya, jadi dia merekam video vulgarnya, padahal, dia hanya ingin menghina Rain aja. Tetapi tidak menyangka bahwa perusahaan ayahnya siap bangkrut, tepat pada waktunya. Dia memiliki kelemahan Rain di tangannya, jadi dia mengancamnya untuk membantu. Jika tidak, video tersebut akan dirilis yang akan mempengaruhi reputasi keluarga. Pada akhirnya, Rain memilih untuk bunuh diri. Jika tidak, video itu akan tersebar, dan keluarganya juga akan membunuhnya. Gadis itu memutar video untuk dinikmati David, lalu mengeluarkan bom. Yang meletakkannya di tangan Rain dan pergi. Rain melihat video amoralnya. Hatinya hancur, dia menarik gerendel bomnya. Terdengar ledakan. Kedua bersaudara telah meninggal. Gila banget setelah nonton film ini.